Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep Cemilan dari sosis Nah, langkah pertama Siapkan sosis ayam secukupnya Disini kita buka dulu Kemasan atau plastik sosisnya Lanjut kita potong-potong Sosis menjadi beberapa bagian Untuk sosisnya, kalian bisa pakai Sosis jenis apa aja Ataupun sosis sapi, sosis ayam Disini saya kebetulan Adanya sosis ayam dan saya suka sosis ayam Jadi saya pakai yang ayam aja Dan ini panjangnya kurang lebih 12 cm Sisikan dulu Kalau udah dipotong, di wadah terpisah Masukkan terigu 5 sendok makan Kemudian tambahkan Sedikit garam agar rasanya lebih gurih Dan juga tambahkan 1 sendok teh margarin Lanjut disini Masukkan air secukupnya Masukkan sampai Kekentalan sedang Nah, kalau misalnya sudah sedang Lembabnya Bisa lanjut diulen Menggunakan tangan Supaya tahu apakah Masih kurang atau sudah cukup Ini kita ulen sampai kalis ya Masukkan air secukupnya Masukkan air secukupnya Masukkan air secukupnya Setelah sudah kita bulatkan terlebih dahulu Kemudian bisa ditutup Istirahatkan selama 10 menitan Supaya lebih lentur Setelah 10 menitan Ini jauh lebih lentur ya Nah, kalau lebih lama lagi Pasti bisa semakin lentur Oke teman-teman Sekarang langsung aja Secukupnya Ambil adonan Lumuri tangan dengan sedikit tepung Kemudian langsung aja Kita bungkus sosisnya ini Kedalam adonannya Seperti ini Nah, lakukan hal yang sama Sampai selesai 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 Wah, hasilnya cantik banget Dan super gemoy Ini langsung aja Bisa digoreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy Dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Mas kaikера Sampai selesai Sampai selesai Terima kasih setelah sudah matang dan crispy boleh kita tiriskan dan juga angkat ini siap untuk disajikan rasanya dijamin enak banget ya kalian pokoknya wajib banget cobain ini dijamin kesukaan semua orang bisa disajikan dengan saus sambal maupun saus mayonis rasanya enggak usah diragui lagi bener-bener gurih luarnya crispy dan dalamnya lembut banget wow enak banget nih temen-temen jangan lupa subscribe like comment dan share ya sampai jumpa kembali terima kasih